Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih Lagi maha penyayang Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Lukman Yaitu bersyukurlah kepada Allah Dan barang siapa bersyukur kepada Allah Maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur Maka sesungguhnya Allah maha kaya, maha terpuji Dan ingatlah ketika Lukman berkata kepada anaknya Ketika dia memberi pelajaran kepadanya Wahai anakku, janganlah engkau mempersyukurkan Allah Sesungguhnya mempersyukurkan Allah adalah benar-benar kezeliman yang besar Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik Kepada kedua orang tuanya Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah Yang bertambah-tambah Dan menyapihnya dalam usia dua tahun Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu Hanya kepada aku kembalimu Maha benar Allah dengan segala firmannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu'ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah Wa'ala'alihi wassohbihi wa manwalah Pemirsa TVRI Bangka Blitung yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Berjumpa lagi kita dalam program ataupun tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan Program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan tayangan syarat kasanah keislaman Sebagai bekal amalan, menggapai manisnya iman Gimana lagi Ustaz? Kalau bukan di Takjil Takarun kejalan ilahi Dan pemirsa TVRI Semoga Anda pada sore hari ini masih diberikan kekuatan dan juga semangat Untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan Di bulan yang sangat mulia Di bulan yang penuh dengan makfirah Dan di program takjil kali ini Saya tidak sendirian karena saya sudah ditemani oleh sosok yang sangat luar biasa Yaitu Ustaz Muhammad Sulahuddin L.C. yang merupakan pengasuh ponpes Azam Tu Bangka Blitung Cabang Al-Azhar Kairu Musir Ustaz Sulahuddin Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Alhamdulillah Dari senyum Anda sudah kelihatan bahwa Anda sangat bersemangat sekali Menjalankan ibadah puasa kali ini Ustaz terima kasih sudah hadir bersama kami Dan tema yang akan kita angkat pada sore hari ini yaitu konsep pendidikan anak dalam Islam Ini tema dan juga topik yang cukup menarik Untuk saat ini Ustaz ya Apalagi di bulan Ramadan ini Tentu saja bagaimana kita harus memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak kita Lalu seperti apa dari pandangan Ustaz Muhammad Sulahuddin terkait dengan metode pendidikan anak di dalam Islam ini Ustaz Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Lalu salat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Semoga kita semua mendapatkan syafat beliau di hari kiamat kelah Para pemirsa rahmatullahi wabarakatuh Pada suri hari ini kita akan membahas konsep pendidikan anak dalam Islam Pertama yang ingin saya jelaskan bahwa Anak itu adalah anugerah Allah Sekaligus juga merupakan fitnah yang luar biasa Yaitu cobaan dari Allah SWT Kenapa dia anugerah? Karena salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita manusia itu adalah keturunan Jadi ini adalah anugerah berupa nikmat Allah kepada kita sebagai hambanya Tapi juga Allah SWT mengingatkan Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah cobaan buat kalian Maka tak jarang orang-orang yang terjerumus karena anaknya yang tadinya baik menjadi berubah tidak baik karena anaknya dan mungkin juga sebaliknya Kenapa begitu? Karena terkadang orang tua demi anaknya dia rela berkorban apapun Asal menyenangkan hati anaknya Membahagiakan anak dan keturunannya Nah oleh karena itu pada kesempatan suri hari ini kita akan bahas seperti apa konsep pendidikan Islam terkait dengan masalah anak ini Pertama Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita mulai dari memilih pasangan Kata Rasulullah Tunkahul Mar'atu li'alba Perempuan itu dinikahi oleh orang karena empat hal Lijamaliha karena cantiknya Wali nasabiha karena keturunannya Wali maliha karena hartanya Kemudian yang keempat Wali diniha karena agamanya Cari yang agamanya bagus maka kamu akan bahagia Jadi dari sini dulu Ketika kita berbicara tentang masalah pendidikan anak dalam Islam Maka tidak kalah pentingnya adalah memilih pasangan Karena ini akan sangat erat kaitannya antara suami dengan istri Tidak akan bisa maksimal mendidih anak dengan baik atau sesuai dengan konsep Islam Manakala suami istri ini tidak klop, tidak cocok Suami ingin anak rajin sholat Maknya ingin mengajak belajar Jadi masing-masing antara keduanya harus klop Oleh karenanya mencari pasangan yang juga bisa membantu apa yang kita inginkan Ketika kita berbicara tentang masalah pendidikan Berarti kita harus mencari pasangan Kalon maknya ini yang juga siap men-support bagaimana nanti mendidih anaknya dengan pendidikan Islam yang baik Kenapa? Karena dalam papata Arab itu mengatakan Al-Ummu madrasatul ulah li'abna'iha Ibu itu adalah madrasa pertama untuk anak-anaknya Maka kalau kita kaji, kalau kita pelajari orang-orang hebat di dunia ini Banyak di belakang mereka itu adalah mak-mak hebat Bukan pak-pak yang hebat Contohnya Imam Syafi'i Itu ibunya yang luar biasa Kemudian apa lagi? Siapa lagi? Imam Ahmad bin Hambal Dan seterusnya itu banyak orang hebat itu adalah hasil didikan dari orang tua yaitu ibu Maka Ini yang pertama kali harus dilakukan Mencari pasangan Kemudian yang kedua adalah Baru kita masuk kepada Bagaimana konsepnya? Nah konsep ini kalau kita kembalikan kepada Islam Sumber Islam itu yang pertama adalah Al-Quran Maka Kita akan baca, banyak dapatkan di dalam Al-Quran Seperti apa konsep pendidikan itu Ketika dalam kandungan Islam mengajarkan kepada kita Agar anak kita ini berkualitas bagus Maka Dianjurkan untuk diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran Kenapa? Karena ini adalah sesuatu nanti yang bisa membuat anak ini tumbuh dengan baik Contohnya Ketika masih dalam kandungan itu diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran Maka anak ini nanti akan terbiasa Ketika dia lahir Dia sudah terbiasa mendengarkan itu ketika dia mulai dalam kandungan Diperdengarkan sesuatu yang baik Itu mulai dari dalam kandungan Kemudian nanti ketika dilahirkan juga begitu Konsepnya Diperdengarkan dulu sesuatu yang baik Maka disunakan ketika anak baru lahir itu apa? Diagankan Kenapa? Karena ini awal pendidikan yang baik buat anak itu Apa dia? Mendengarkan sesuatu yang baik Kalimat tutpa yiba Mendengarkan kalimat-kalimat yang indah Karena sesuatu nanti yang indah itu akan berbekas juga positif dalam dirinya Kemudian Setelah itu Baru dibantu dengan yang lain Setelah didengarkan yang baik-baik itu baru dibantu dengan yang lain Contohnya apa? Kedua ini ya Tadi kan dari kandungan didengarkan tuh Setelah dia lahir pun Dan didengarkan sesuatu yang baik lagi Nah sesuatu yang baik ini Ini sudah membekas tentunya di dalam jiwa seanak Cuma dia belum bisa mengekpresikan Karena dia belum bisa berbicara dan sebagainya Maka dibantu Lagi oleh orang tua dengan cara apa? Memberikan tauladan Maka kata Rasulullah Anak itu terlahir fitroh baik, suci Maka orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi Nasrani atau Majusi itu orang tuanya Artinya apa? Diberikan tauladan Karena kalau tidak dikasihkan tauladan Ini sesuatu yang baik ini bisa rusak Yang tadi sudah diperdengarkan sesuatu yang baik ini akan rusak dia Kalau tidak diberikan tauladan oleh kedua orang tua Baik, baik Ustaz Masya Allah Pasti masih ada lagi metode-metode yang harus diperhatikan oleh orang tua Untuk dapat mendidik anaknya Di dalam konsep Islam Tapi kita harus jeda terlebih dahulu Ustaz Dan pemirsa TVRI Bangkari itu yang dirahmati Allah Jangan kemana-mana Usai jeda pariwara berikut ini Kita akan lebih mendalami lagi Tema kita tentang bagaimana konsep pendidikan anak di dalam Islam Tetaplah di takjil Tak korup ke jalan ilahi Terima kasih telah menonton! Baik, terima kasih pemirsa TVRI Bangkablitung yang dirahmati Allah Anda masih menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan Program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan Tayangan yang syarat kesanah keislaman Sebagai bekal amalan menggapai manisnya iman Gimana lagi kalau bukan di Takjil Tak korup ke jalan ilahi Baik, masih bersama Ustaz Muhammad Salahuddin Ustaz tadi terkait dengan konsep pendidikan anak di dalam Islam Ustaz sudah menjelaskan dua hal Tadi itu terkait dengan bagaimana masih di dalam kandungan pun Orang tua sudah seharusnya begitu Memberikan ataupun mendengarkan kepada si anak Kalimat-kalimat yang baik Yang berasal dari Al-Quran Yang kedua setelah anaknya lahir bagaimana memberikan tauladan Agar dapat ditiru oleh anaknya Tentunya tauladan-tauladan yang baik bagi Ustaz ya Lalu apa lagi konsep di dalam Islam untuk dapat mendidik anak kita Ustaz? Baik, para pemirsa rahmatullahi Tidak cukup sekedar tauladan Tidak cukup kita hanya memperdengarkan sesuatu yang baik kepada anak-anak kita dalam mendidik mereka Walaupun itu penting Tauladan itu sesuatu yang sangat luar biasa dalam Islam Dan itu merupakan konsep yang utama Diajarkan oleh Rasul kita Muhammad SAW Bahkan para Rasul Kata Allah SWT Pada diri para Rasul itu ada uswah Ada kudwah hasanah buat kalian Ada tauladan Artinya Tauladan itu sesuatu yang wajib dijadikan nomor satu ini Ketika kita hendak mendidik anak kita Kemudian yang kedua Anak kita ini bukan benda mati Bukan kayu Bukan batu Dia adalah makhluk hidup yang punya nyawa Punya perasaan Punya jasad Punya akal pikiran Hanya terkadang mereka belum bisa Kenapa? Karena belum sampai saatnya mereka menggunakan akalnya Nah gitu Oleh karenanya Karena ini bukan benda mati Maka konsep juga yang ditawarkan oleh Islam adalah Konsep dialog Dan ini banyak di dalam Al-Quran kita dapatkan Bagaimana Allah SWT Berdialog dengan para Nabi dan Rasul Allah sendiri berdialog kepada Nabi dan Rasul Contohnya Allah berdialog dengan Nabi Ibrahim AS Ketika Nabi Ibrahim ingin mencari kebenaran Bagaimana engkau melihat Bagaimana engkau melihat Menghidupkan yang mati Allah berdialog dengan Nabi Ibrahim Artinya apa? Kita perlu tiruh ini Ini konsep Al-Quran Ketika kita hendak mendidik anak kita Kita perlu dialog dengan mereka Orang tua Orang tua tidak boleh memaksakan apa yang dia inginkan kepada anaknya Karena anak ini bukan sesuatu yang mati Perlu dialog Karena dia punya kemauan Dia punya perasaan Dia punya keinginan-keinginan yang terkadang tidak sesuai Tidak sejalan dengan orang tuanya Yang perlu dihargai oleh orang tua Agar apa? Agar tidak tertekan batinnya Kenapa? Karena terkadang anak-anak itu Mereka punya keinginan Begitu dilarang Dia ngambek Pada akhirnya Untuk ke depan Dia tidak mau lagi mengungkapkan keinginan-keinginannya Kenapa? Karena tidak pernah dikasih ruang bagi dia Untuk mengekspresikan apa yang dia inginkan Maka orang tua harus bijak Yaitu harus dibuka Wacana atau sistem pendidikan Dialog kepada mereka Sebagaimana Allah juga banyak dialog Bahkan Allah saja perintahkan kepada Nebi Musa Untuk berdialog dengan Fir'aun Ini yang kedua Yang diajarkan di dalam Al-Quran atau oleh Islam Yaitu Cara pendidikan Dengan metode Dialog Dan itu sangat menarik Sangat menarik Kenapa? Karena dari sini nanti akan ketahuan Anak itu maunya apa Dia punya keinginan apa Akan ketahuan dari dialog itu Kemudian yang ketiga adalah Konsep atau cara pendidikan Yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran kepada kita Adalah Mau'izzatul hasana Memberikan nasihat Memberikan masukan Tapi tidak memaksakan La'ikrohabiddin Tidak ada paksaan dalam agama Jadi cuma memberikan masukan Memberikan Nasihat Saran Wejangan Al-Irsyad Pengarahan-pengarahan Kenapa? Karena Anak itu melakukan sesuatu Bukan berdasarkan akal Kenapa? Akalnya belum jalan Belum waktunya dia menggunakan akalnya Bagi dia yang penting happy Yang penting senang Apapun yang dia inginkan dia lakukan Maka perlu diarahkan ketika dia keliru Ketika dia salah Perlu dibimbing Ini konsep yang juga diajarkan oleh Allah SWT Kepada kita melalui Al-Quran Konsep Mau'izzatul hasana Lalu kemudian juga ada konsep Yang juga tidak kalah pentingnya Yang diajarkan oleh Allah SWT Dalam Islam ini Kepada kita Dalam mendidik anak itu adalah Konsep memberikan penghargaan Memberikan penghargaan Allah menghargai Dihargai sama Allah Yang melakukan kebaikan Sekecil apapun Dia akan melihat kebaikan itu Mendapatkan balasan Sebaliknya yang jahat pun begitu Nah Maka kita perlu terapkan ini Memberikan penghargaan kepada anak-anak kita Kenapa? Karena pada dasarnya Apa yang dilakukan oleh anak-anak kita Itu bukanlah sesuatu yang Yang tidak berharga Tapi bagi mereka itu adalah sesuatu yang wah Karena sesuai dengan usianya Sesuai dengan kemampuannya Maka dia lakukan itu Nah Oleh karena itu perlu kita hargai Apresiasi Atau bahasa gampangnya Berikanlah hadiah Tapi tidak harus dijanjikan terus Karena kalau dijanjikan terus Kita sebagai orang tua yang kewalahan Akan ditagi terus oleh mereka Maka konsep ini perlu suatu saat Kita berikan kejutan-kejutan Ketika mereka mendapatkan Atau melakukan sesuatu yang Baik Yang punya nilai kebaikan disitu Oke Ustadz begini Sekarang ini kan Ini fenomena Ustadz ya Saat ini memang Tadi Ustadz tidak Mengatakan orang tua Orang tua Berarti memang orang tua Itu memiliki tanggung jawab yang besar Di dalam melakukan perjadikan terhadap anaknya Tetapi fenomena di masa sekarang ini Ustadz Kita tidak bisa memungkiri Banyak sekali orang tua yang sekarang ini Mungkin terlalu sibuk bekerja Bahkan bertemu dengan anaknya pun jarang Mereka pergi anaknya masih tidur Mereka pulang anaknya sudah tidur Nah sedangkan Jangankan untuk memberikan Tauladan yang baik begitu Untuk berdialog pun saya rasa Tidak ada waktu Kalau misalkan kondisinya seperti itu Jalan keluarnya seperti apa Kalau misalkan menghadapi kondisi seperti itu Ustadz? Baik Ketika orang tua sibuk bekerja Maka tentunya orang tua harus mencari ganti Orang yang lain bisa menggantikan peran dia Sebagai orang tua yang bisa mendidih anaknya dengan baik dan benar Tidak hanya kita Dulu ada seorang ulama namanya Bapaknya berjuang selama 30 tahun Robi Atur Ro'yi Masih dalam kandungan orang tuanya pergi berperang Berjuang di jalan Allah SWT 30 tahun berikutnya baru pulang ke Madinah Sehingga Ketika orang tuanya pulang ke Madinah Tidak kenal dengan Bapaknya Tapi si Bapak meninggalkan uang sebanyak 30 ribu dinar Untuk biaya pendidikan anaknya Untuk biaya keluarganya Dia tinggalkan kepada istrinya Uang itu selama beliau pergi Ini uang harus digunakan Ternyata sang istri Nah ini tadi kembali ke awal Istri yang hebat tadi yang memilih pasangan Sang istri tidak menghabiskan uang ini untuk biaya keluarga semua Tidak Tapi ternyata uang ini digunakan oleh istrinya untuk Menjadikan anaknya ini seorang ulama Dia gunakan ini untuk biaya pendidikan anaknya Karena dia paham sadar bahwa suaminya tidak ada di rumah Maka uang ini dijadikan untuk biaya peripat anaknya Didatangkan guru Rabi atau Ro'yi Diajari oleh orang-orang hebat Sehingga tumbuhlah dia Dan kemudian menjadi seorang ulama yang hebat di Madinah pada zamannya Begitu orang tuanya pulang dari perjuangan Masuk Datangnya itu antara zuhur dan asar Budaya orang Arab waktu itu tidur siang Antara zuhur dan asar Sehingga begitu bapaknya pulang masuk ke rumah Berantem Antara bapak dengan anak Kenapa? Karena tidak kenal Mendengar suara ribut Ibunya bangun Dan kemudian Ibunya katakan bahwa itu adalah bapakmu Dan kemudian perkelahian tadi Berhenti Dan keesokan harinya begitu sholat subuh Karena orang tua bapak ini tadi capek tentunya dari perjalanan jauh Telat sholat subuh Begitu datang ke Masjid Nabawi Ternyata orang sudah sholat subuh Dan sudah penuh mendengarkan taklim dari seorang sheikh Dari seorang guru Dan beliau berada di paling belakang Dan ternyata Usut punya usut itu adalah anaknya Robi atau roi Jadi Ketika orang tua sibuk Maka dia harus mencari pengganti Yang bisa memerankan Dia sebagai orang tua Untuk mendidik anaknya Oke baik terima kasih Ustadz dan pemirsa FRI Bangka Belitung Yang dirahmati Allah Kita akan kembali lagi Karena setelah ini kita akan membacakan Pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan oleh pemirsa Nanti akan dijawab langsung Oleh Ustadz Sulahuddin Tetaplah di takjil Takorul kejalan ilahi Terima kasih telah menonton! Baik terima kasih pemirsa Tafiri Bangka Belitung Yang dirahmati Allah Anda masih menyaksikan tontonan Yang insya Allah menjadi tontonan Program yang mencurahkan ilmu Dan mencerahkan Tayangan syarat kasanah Keislaman Sebagai bekal amalan Menggapai manisnya iman Dimana lagi kalau bukan di Takjil Takorul kejalan ilahi Baik pemirsa Tafiri Bangka Belitung Yang dirahmati Allah Kita akan langsung membacakan Ada beberapa pertanyaan ini Yang sudah masuk ke kami Yang pertama ini lewat email Yang dikirimkan oleh Ustadz saya akan langsung Bacakan pertanyaannya ini Assalamualaikum Ustadz Saya Ibu Rogiah di Sungai Selan Anak saya yang kedua Berumur 6 tahun Mempunyai kemampuan seni Menggambar di atas rata-rata Teman PK-nya Apabila diarahkan untuk Mendalami seni lukis Atau grafis Insya Allah akan Lebih terasah dan berbakat Tapi saya dan suami sepakat Untuk mengajarkan juga Tentang hapalan Al-Quran Bagaimana kiat mengasah hobi anak Dan belajar Al-Quran Apakah hobinya akan Menghambat hafalan Al-Quran Terima kasih Ustadz Baik Pertama Allah subhanahu wa ta'ala Telah menjelaskan Bahwa Allah itu telah Ciptakan manusia itu Dalam bentuk yang sempurna Termasuk Apa yang Allah berikan Seperti ini Kemampuan dia dalam Menggambar Tentu ini harus Diapresiasi Hanya orang tua Harus mengarahkan saja Apa saja yang boleh digambar Dan apa saja yang tidak boleh Digambar Yang tidak boleh digambar itu Adalah makhluk yang Bernyawa secara utuh Kenapa? Karena nanti Allah subhanahu wa ta'ala Akan minta Ditiupkan ruh Ketika hari kiamat Kepada orang yang Menggambar itu Allah minta Pertanggung jawaban Kepada dia Kemudian juga Sifatnya patung Patung-patung seperti Patung apa saja Benda-benda bernyawa Atau makhluk yang bernyawa Itu juga tidak Dibenarkan Jadi Arahkan saja Untuk menggambar ke Hal-hal yang positif Seperti pemandangan Seperti masjid Pada intinya adalah Sesuatu yang tidak bernyawa Itu boleh Digambar Secara utuh Ada pun Orang tua punya keinginan Anaknya Untuk juga bisa Menghafal Al-Quran Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Mengulang ayat ini Banyak sekali Di dalam Surah Al-Qamar Walaqadiyas ternal qur'ana Lidzikri pahal mimud dakir Telah kami Mudahkan Al-Quran itu Untuk dipelajari Untuk dihafal Untuk diingat Pahal mimud dakir Adakah orang yang Mau mengambil pelajaran dari itu Artinya apa? Ketika anak punya kelebihan Menggambar Tidak mungkin bertentangan Dengan apa yang diinginkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka yakinlah Bahwa ketika anak itu Dekat dengan Al-Quran Tidak akan menghambat seninya Tidak akan menghambat seninya Mudah-mudahan nanti Seninya adalah Kepada hal yang lebih positif Menulis Al-Quran Kaligrafi Jadi seorang khotod Menjadi orang yang pandai Menulis Al-Quran Itu adalah juga seni Menggambar Melukis Jadi tidak mungkin Ini bertentangan Dengan apa yang diinginkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Yakinkan pertama Bahwa ketika Dia dekat dengan Al-Quran Al-Quran ini Tidak akan menghambat Kemajuan seseorang Kenapa? Karena saya punya pengalaman Dan saya punya adik kelas Yang hafal Al-Quran itu Kemampuan dia Di atas rata-rata Orang biasa Sehari dia bisa Menyelesaikan Sembilan pelajaran Dan itu bisa nilainya Kamlud semua Di luar Kemampuan yang biasa Jadi ketika Anak ini dekat dengan Al-Quran Tidak akan menghambat Kemampuan dia Dalam seni Melukis Dan menggambar itu Yakin Oke baik Terima kasih Ustaz Terus ini juga Masih ada Pertanyaan lagi Ustaz Melalui Facebook Yang dikirimkan Oleh Yogi Gi Ustaz Mau berbagi takjil Saya Yogi Kun Di Manggar Belitung Timur Apakah Meyakini Kiat-kiat dan tip Saat berhubungan intim Agar mendapatkan Anak dengan jenis Kelamin tertentu Termasuk dosa Ustaz Iya Silahkan Mungkin bisa langsung Dijawab Ustaz Baik Ini ada kisah menarik Salah satu pertanyaan Yang diajukan oleh Orang Yahudi Kepada Rasulullah S.A.W. adalah Bagaimana proses Terjadinya Anak laki-laki Dan perempuan Nah gitu Dijawab oleh Rasulullah S.A.W. Dengan bahasa Yang sangat sederhana Ya Dan itu adalah Cara tentunya Nanti ini bisa dibuka Di Al-Quran Tafsirnya Tentang masalah Di antaranya Surah Al-Ahqob ya Tentang masalah Anak itu Di dalam surah Al-Ahqob Ayat yang ketujuh Ada Ayat yang ketujuh Nah Artinya apa? Kalau kita meyakini Cara tertentu itu bisa Laksanakan saja Mudah-mudahan Itu tidak dosa Dan itu tidak Dosa selama apa? Tidak melanggar Aturan syarihan Contohnya Karena pengen punya Anak laki-laki Caranya seorang laki-laki Banyak makan daging Itu sesuatu Ikhtiar kita manusia Yang tidak Bertentangan sama sekali Dengan ajaran Dan aturan agama kita Lakukan saja Mudah-mudahan dengan begitu Menjadi Berhasil Kecuali yang dilarang Kalau sudah dilarang Pasti ini jangan kita lakukan Contoh Dengan melakukan yang haram Nah ini tentu tidak Dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kalaupun berhasil Nanti kita menanggung Dosanya Karena merupakan Sesuatu yang memang Dilarang oleh agama Baik Ustadz Ini kita masih punya Pertanyaan yang terakhir Ini dikirimkan Lewat email Oleh Muriah Yarosda At gmail.com Assalamualaikum Ustadz Mau berbagi takjil Mau bertanya Kiat membujuk anak Agar mau Dan betah sekolah Di asrama Atau pesantren Ustadz Anak saya sudah Tiga bulan di pesantren Tapi katanya Tidak betah Dan ingin berhenti Terima kasih Ustadz Salam dari kami Keluarga Pak Akyar Di Jebus Masya Allah Ini luar biasa ini Tantangan buat kita Yang punya pesantren juga ini Bagaimana membuat Anak itu betah Di pesantren Pertama Pak Akyar Rahimahumullah Semoga Allah Buat anaknya betah Di pesantren Kita doakan dah Mudah-mudahan Anaknya betah Di pesantren Tidak jadi pulang Cuma yang ingin Saya sampaikan Adalah Bahwa Namanya kita Orang tua Punya harapan Kepada anak Harus Kita lakukan Boleh Kita punya cita-cita Cuma jangan paksakan Kalau memang Itu bukan Kemauan dia Kemudian Bukan juga kecenderungan Dia Ini nanti Malah akan merusak Masa depan Anaknya Karena Suksesnya Anak itu Tidak hanya berada Di suatu tempat Terkadang itu Malah menyiksanya Ini perlu kita pahami Sebagai orang tua Jadi kalau memang Dia memang Tidak punya Muyul ke situ Tidak punya Kecenderungan ke situ Jangan dipaksakan Orang tua Hanya bisa mengarahkan Tapi kalau memang Dia tidak punya Kemauan situ Jangan dipaksakan Karena ini akan merusak Masa depannya Baik Tapi begini Ustaz Ustaz sebagai pengasuh Pondok pesantren Tentu juga memiliki Kiat-kiat ataupun konsep Dan strategi bagaimana Agar anak-anak ini Bisa betah di pesantren Nah kalau Ustaz sendiri Seperti apa yang dilakukan? Baik Kalau kita sendiri pertama Ingin membuat anak itu Betah di pesantren Tentunya kita sebagai Pengelola Harus Siap berkorban Untuk anak-anak itu Baik waktu kita Tenaga kita Pikiran kita Bahkan mungkin juga Harta kita Sehingga Dengan ini Nanti Allah akan Tanamkan Kepada anak-anak itu Karena kebaikan-kebaikan Kita sebagai pengelola Ini akan Allah Tanamkan kecintaan Melihat apa yang Kita lakukan itu Kemudian yang kedua Tentunya juga Tidak lepas Daripada itu Yang harus Senantiasa kita usahakan Membuat lingkungan Yang senyaman mungkin Ini tantangan Buat kita Dan ini harus kita lakukan Walaupun kita Tentunya Ini tidak bisa langsung Minimal Kita berusaha Sebagai Pengelola pesantren Itu membuat Pesantren ini Senyaman mungkin Sehingga anak-anak itu Menjadi betah Contoh Contoh Lingkungan pesantren Yang bersih Rapi Saranah Yang memadai Buat mereka Mengekspresikan Apa yang dia inginkan Tentu ini akan membuat Dia betah juga Baik Masya Allah Luar biasa sekali Jawaban dari Ustadz Dan semoga Bisa memuaskan Bagi Anda Yang tadi sudah Mengerimkan pertanyaan Dan kita masih punya Satu segmen Terakhir lagi Nanti Kita akan kembali lagi Dalam program Takjil Takkorup Kejalan Ilahi Terakhir lagi Terima kasih Pemirsa Yang dirahmati Allah Anda masih menyaksikan Tontonan yang Insya Allah Menjadi tuntunan Program yang Mencurahkan ilmu Dan mencerahkan Tayangan Yang syarat Kesanah keislaman Sebagai bekal amalan Menggapai Manisnya iman Dimana lagi Kalau bukan di Takjil Takkorup Kejalan Ilahi Dan Ustadz Kita sudah di penghujung Program kita Pada sore hari ini Sebentar lagi juga Sudah waktunya Berbuka puasa Ini mungkin Ustadz bisa menyimpulkan Terkait dengan tema kita Yaitu Kosep pendidikan Anak dalam Islam Silahkan Ustadz Baik para pemirsa Rahimahkumullah Pertama kita Ketika ingin Menginginkan Anak kita Menjadi Anak yang baik Maka Harus Harus diberikan Pendidikan 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 Yang baik Buat mereka Yang Harus kita lakukan Pertama adalah Kita memilih pasangan Memilih pasangan Yang juga bisa Membantu kita Nanti Menggapai Cita-cita itu Kemudian yang kedua Adalah Mulai dari dalam Kandungan Perdengarkanlah Anak ini Sesuatu yang Baik-baik Sehingga nanti Tumbuh dalam jiwanya Sesuatu yang Baik juga Kemudian yang ketiga Adalah Ketika dia Sudah terlahir Pertama Sebagai orang tua Adalah Perdengarkan juga Sesuatu yang baik Kepada mereka Maka Islam Mengajarkan Untuk di Kumbantakan Adan Kepada anak ini Agar dia Mendengarkan Kalimat-kalimat Tayyibah Kalimat yang pertama Kali dia Dengarkan adalah Kalimat Tauhid Kemudian yang berikutnya Adalah Berikan tauladan Sebagai orang tua Berkewajiban Untuk memberikan Tauladan Yang baik Kepada anaknya Karena Kita akan diminta Oleh Allah Pertanggung jawaban Nanti dihadapan Allah Tentang anak-anak kita Kita bisa saja Terseret ke neraka Karena kita kurang Tanggung jawab Kepada anak-anak kita Oleh karenanya Berikan tauladan Semampu kita Semaksimal Yang bisa kita Berikan kepada mereka Kemudian Ajak mereka Berdialog Karena anak-anak kita Bukanlah benda mati Mereka adalah Makhluk Allah Yang punya akal pikiran Punya perasaan Punya naluri Yang harus kita Hargai Maka ajak mereka Dialog Ini adalah proses Pendidikan yang sangat Luar biasa Yang dilakukan oleh Rasulullah juga Dan salah pun Salih Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Mencontohkan banyak Kisah Dialog Allah Dengan para Nabi dan Rasul Atau dialognya Para Nabi dan Rasul Dengan umat mereka Agar mereka bisa Menerima kebenaran Jadi jalani proses ini Ajak mereka Berdialog Kemudian juga Berikan nasihat yang baik Mau izatul hasanah Kepada mereka Ketika mereka keliru Maka kita nesehati Pakai cara ini Terkadang Cara ini cocok Untuk anak-anak kita Diberikan nasihat Diberikan masukan Dan seterusnya Kemudian yang berikutnya adalah Juga konsep pendidikan Dalam Islam Tidak kalah pentingnya Memberikan penghargaan Sebagai orang tua Kita harus siap berkorban Banyak untuk anak kita Memberikan penghargaan Ketika mereka berhasil Melakukan sesuatu Atau ketika mereka Melakukan kebaikan-kebaikan Hargai mereka Entah itu dengan ucapan kita Alhamdulillah Atau pujian anak Kamu anak hebat Kamu anak pintar Kamu anak yang luar biasa Dan ketika dia salah Jangan dicacimaki Karena Mereka belum saatnya Dan mereka Dengan akalnya Yang masih belum jalan Terkadang melakukan keliruan Itu menurut mereka Juga baik Oleh karena orang tua Tetap tidak boleh Melontarkan kata-kata Yang menyakiti perasaannya Tetap saja Berikan penghargaan Kepada mereka Agar mereka Perasaannya Tumbuh dengan positif Yang tertanam Di dalam jiwanya Bahwa dia adalah Anak yang hebat Bahwa dia adalah Anak yang cerdas Bahwa dia anak Yang tidak punya Kekurangan apapun Baik Itu kesimpulan yang bisa Kami sampaikan Mudah-mudahan Allah SWT Memberkai kita Memberkai keluarga kita Menjadikan anak-anak kita Anak yang soleh dan soleha Menjadi penyejuk hati kita Sebagai orang tua Berguna buat agamanya Nusa dan bangsanya Oleh karena itu Di akhir penghujung kita Pertemuan ini Mari kita sama-sama Berdoa Kepada Allah SWT Agar Allah Berikan karunia Kepada kita Anak-anak yang bisa Menyejukkan hati kita Menenteramkan pikiran kita Oleh karenanya Mari kita awali doa ini Dengan membaca Umul kitab Al-Fatiha A'udzubillah Bina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki amindin Iyakan A'budwa Iyakan A'udzubillah Surat al-mustaqim Surat al-latina Ana'umta alayhim Gairul mazubi alayhim Walul dhanin Amin Minya Allah Amin al-Rahman Amin al-Rubbal alamin Wala hawla Wala quwata Berikan kepada kami Anak-anak yang Salih dan salih Ya Allah Menjadi penenjuk hati kami Menjadi penenang Pikiran kami Yang senantiasa Bisa mendoakan kami Nantinya Ya Allah Berbakti kepada kami Ketika kami Sudah tua Dan tidak bisa Melakukan apa-apa Ya Allah Ya Rahman Rahim Allahumma Rabbana Hablana Min azwajina Wadhurriyatina Kurrata ayuni Wajakna Lilmutaqina Imama Rabbana Aatina Biladunka Rahmat Wahayyilana Min abrila Rashada Rabbana Aatina Pindunia Hasana Wafil akhirati Hasana Tawaqina Adabal Nar Subhanallah Rabbika Rabbil Izzati Amma Yusifun Wassalamun Alal Mursalin Walhamdulillah Rabbil Alhamdulillah 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 Saya kira sudah cukup lengkap tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sulahuddin terkait dengan bagaimana konsep pendidikan anak di dalam Islam Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi panduan bagi Anda para orang tua di dalam mendidik anak-anak Anda Sehingga apa seperti yang disampaikan tadi dapat menciptakan anak-anak yang berguna bagi bangsa Nusa Dan juga berguna bagi agama Dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih Ustadz atas pertemuan kita pada hari ini Semoga Ustadz terus diberikan kesehatan oleh Allah SWT Amin Dan saudara tentunya selama bulan Ramadan ini jangan lupa tetap saksikan tontonan yang insya Allah menjadi tontonan program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan Tayangan yang syarat kasanah keislaman sebagai bekal bagi kita untuk dapat menggapai madisnya iman Dimana lagi kalau bukan di program Takjil takorub kejalan ilahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax